Selamat sore, kali ini saya akan mencoba memperbaiki handle pintu kamar kamar anak saya ini karena ini handle pintunya terlalu lemas ya seperti ini beda dengan yang bagian dalamnya ini bagian dalamnya masih dia keras dan ini lemas sekali jadi kemungkinan ada gini nya yang lepas pairnya ataukah ada candelanya yang patah untuk mengetahuinya saya harus bongkar dulu baut-bautnya yang ini bagian depannya ini untuk mengetahui apakah ada alatnya yang lepas ataukah ada yang rusak di dalamnya baik kita alat yang saya pakai ini coba obeng plus seperti ini obeng plus langsung aja saya akan mulai bongkarnya agaknya seperti ini agaknya seperti ini ya mungkin agak silau di kamera karena saya pakai lampu flash ini agaknya seperti ini ini otomatis dia gak mau menahan dia gak mau menahan prosesnya seperti ini kemungkinan nanti saya akan lihat kunciannya mungkin kunciannya ini yang lepas mungkin agak gini nah ini ada kunciannya kayak berfungsi untuk menahan ini biar dia gini menahan seperti ini fungsinya dia untuk menahan ini sama kayak pair ini biar bisa dia ke atas seperti ini saya akan coba memperbaiki dan saya akan lihat posisinya yang gini yang masih bagus posisinya mungkin ada yang lepas atau posisinya ini salah atau dia ada yang gini di dalamnya ini ada yang rusak mungkin ada yang yang patah mungkin disininya handle handle nya atau cangkangnya ini yang di bagian dalamnya ini saya akan coba membongkarnya dan memperbaikinya mudah-mudahan berhasil dan saya akan membongkar yang lagi satu yang ini untuk sebagai contoh untuk memperbaiki yang ini dan kalau dilihat setelah dibongkar ini ini yang masih bagus isi bagus ini dibandingkan dengan yang yang tadi tiga kalau dilihat posisinya ini ini yang masih bagus bagian dalamnya tadi itu pairnya ini yang penahannya ini masih bagus menghadap ke atas dan yang ini dia menghadap ke bawah ini kemungkinan besar ini yang lepas karena saya goyang-goyangin ini juga sangat gampang ini goyang-goyangin ini kemungkinan lepas ini saya akan coba bongkar ini 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 dulu kancingannya yang ini yang ini bongkar dan lihat posisinya ini saya akan pasang coba posisinya seperti yang ini ini di kamera mungkin agak silau dia ini kancingannya yang bagus yang normal gitu maksud saya dan yang ini yang lepas saya akan coba bongkar aja ini kancingannya ini saya akan buka dengan tang yang ujungnya lancip nah ini kunciannya udah lepas saya tarik gitu seperti tadi dan untuk posisinya ini usahakan kita harus ingat posisinya ringnya ini posisinya nanti mana ringnya yang lebih dulu mana yang gini nya ini kunciannya biar gak salah posisi nanti usahakan kita ingat ingatin gini pos posisinya ini ini kalau dari handle nya ini gak ada yang patah ini biasanya kualitasnya ini kurang bagusnya dia cepat patah di bagian disininya ini karena dia bukan besi-besi kayak gini ini kayak logam dia bahannya mudah sekali dia patah nah jelas ini dia lepas pernya dia lepas pernya yang ini ini saya coba dulu dengan bongkar yang ini nah ini ternyata yang ini patah dia gininya karena pernya karena pernya dia sudah dia sudah patah seperti yang ini masih bagus pernya masih utuh dia ini secara satu-satunya harus diganti ini pernya dan untuk mengakalinya yang patah ini saya akan coba ganti dengan ini kawat kawat bekas kabel ini lumayan juga keras dia cuman agak lembut nantinya kalau dibanding yang aslinya ini saya akan cukup mengikuti alur yang ini karena saya juga tidak ada pengganti ini untuk pernya ini karena kalau cari pernya ini sekalian harus beli yang satuan semua yang ini tidak ada spare card yang seperti ini saya akan coba bikin aja dulu upang dulu secukupnya aja untuk bulatannya saya pakai ini untuk mengukur aja dulu biar mau dia bulat saya pakai dua lingkaran dan mudah-mudahan ini berfungsi setelah dirakit seperti ini setelah dirakit seperti ini dan mau dia mendekati kekerasan per yang ini pernya yang masih utuh coba pasang dulu dirakit jangan lupa kunciannya ini bagiannya terpasang sempurna ini kekerasan mau menyerupai yang normal ya lumayan lah ya tinggal dirakit yang satunya ini yang normal ini yang gak yang pairnya gak padah setelah dirakit semuanya tinggal dipasang aja seperti ini kita sesuaikan dengan lubang bautnya dan lubang anak kuncinya ini dan tinggal kita baut bautin dari depan dan belakang dan hasil lahirnya seperti ini dia tidak lagi lemes kayak yang awalnya seperti ini karena ini tekanannya juga hampir sama dengan yang depan belakang seperti ini ini berduksi dengan normal ya seperti yang awalnya tidak begini tidak bisa menahan dia karena tadi pairnya itu fokus sekian video tutorial memperbaiki handle pintu yang tidak mau menahan gini nya semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel saya dewan like share komen salam dari bali terima kasih